hai 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 oh iyo langsung burunya ya guys jumpa lagi di otosupport began bukan channel kebagaan tapi channel kebiasaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini akan mengulas atau menyimak pertanyaan dari Mas Derwis ye 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 bang tolong lihat komen saya di video tiga tahun yang lalu ini udah lama sekali pikir saya sudah tak jawab dalam arti sudah ada videonya yang ditanyakan disini cara membuat jadwal setengah kompetisi dengan 11 peserta ya 11 peserta itu ada ya ternyata yang diminta itu ini pertanyaan sambungannya yaitu saya masih bingung mau nanya bang kalau tidak kandang-kandang bagaimana cara mengatur jadwalnya soalnya turnamen di kampung jadi cuman pakai satu lapangan ada 11 tim ya mungkin ya tak perkiraan sepak bola mungkin lah ya dibagi dua grup atau dua pul grup A lima tim dan grup B enam tim jadi bagaimana cara jadwalnya oke akan saya buat ini cara membuat jadwalnya ya 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 mohon penjelasannya simak saja langsung untuk jadwal kali ini saya akan buat model sistem rotasi seperti yang sudah dilihat walaupun ini 11 peserta ya nanti 11 peserta itu dibagi 20 ya dan yang diminta seperti ini grup A lima tim grup B enam tim maka kalau dilihat rumusnya yaitu n dalam kurung n-1 ya n itu jumlah peserta maka di grup A itu hanya ada 10 pertandingan dan di grup B itu hanya ada 15 pertandingan maka di total ada 25 pertandingan kita lihat jadwalnya ya di sini saya kasih contoh jadwal setengah kompetisi jadi sistem rotasi ya modelnya rotasi ya maka di grup A ya lima tim model rotasi maka di pekan satu mesti ada yang istirahat ada yang tidak bermain kenapa karena pesertanya ganjil saya membuat rotasinya kebawah ya kebawah motor berarti kalau dibaca A melawan E B melawan DC yang istirahat ya begitu rolling karena sistemnya rotasi maka E A pindah ke E pindah ke A ya ini E pindah ke A ya maka A nya turun ya di putaran kedua atau pekan kedua ya maka kalau dibaca E melawan D A melawan C B yang istirahat dan seterusnya sampai ada lima pekan ya jadi kalau di peserta ganjil sistem rotasi semuanya di rolling ya semuanya di rolling tapi kalau di grup B ya pesertanya 6 atau pesertanya genap maka di pekan pertama ya saya lanjutkan pesertanya tidak A B C D E ya ini selanjutnya yaitu F G H I J K mau kembali A B C D sampai F boleh karena 6 ya tapi ini saya lanjutkan ya pesertanya pakai huruf abjad ya kalau mau di reka atau dibuat alternatif pakai angka juga boleh tapi kenapa saya pakai abjad karena disini ada nomor pertandingan NP nomor pertandingan itu sudah jelas sepakanya angka maka di pekan pertama yang grup B peserta 6 itu F melawan K G melawan C H melawan I ya bedanya untuk membuat jadwal di peserta genap itu salah satu peserta menetap ya disini yang salah satu peserta adalah F F menetap tidak rolling atau tidak motor yang lain itu motor maka karena rolling seperti ini nah maka K itu dibawa F ya ini K dibawa F ya di pekan kedua maka kalau dibaca pertandingan 4 5 dan 6 F melawan C K melawan I G melawan H dan seterusnya sampai pekan kelima maka tadi udah bisa ketemu ya untuk setengah kompetisi sistem rotasi peserta 11 dibagi 20 yaitu ada 25 pertandingan di grup A ada 10 pertandingan di grup C ada 15 pertandingan di total ada 25 maka kita lihat jadwal perharinya nah ini kalau udah dibuat jadwal keseluruhan yang 25 pertandingan tadi ya contoh misal turnamen jadwal turnamen sepak bola ya dan dimkap atau apalah Merdeka Cup atau Garuda Cup gitu ya di lapangan kampung diam ya karena di tangga sebelah ada kampung Melayu jadi ini kampung diam NP nomor pertandingan hari tanggal dan jam ya grupnya tadi dibagi dua grup A dan grup B maka pertandingan pertama itu dari grup A dulu yaitu jadwal tadi A melawan E B melawan D ya dari grup A ya begitu dari grup B yaitu pertandingan 3 4 5 ya 3 4 5 yang main ini dulu pekan pertama dari grup A ya pekan 1 gitu ya A lawan E B lawan D pekan pertama dari grup B yaitu F lawan K G lawan J H lawan I ya sudah pekan pertama berarti ada 5 pertandingan ya sudah 5 pertandingan ya sudah 5 pertandingan grup A dan grup B semuanya sudah bermain kecuali di grup A ada yang istirahat ada yang tidak bermain ya yaitu tim C maka kita lanjutkan pekan kedua ya atau pertandingan ke-6 sampai pertandingan ke-10 kembali ke grup A yaitu A melawan D ulangi E melawan D A melawan C dan di grup B nya F melawan C K melawan I G melawan H ya ya sekali lagi kalau di grup B ini F berarti tuan rumah kembali ya maka di pekan genap atau pekan kedua ya ini pekan ke-4 itu di stabilo atau bahasanya di rolling ya yang tuan rumah itu bukan F tapi C ya begitu juga di pekan 4 yang tuan rumah itu bukan F tapi H maka nanti di grup B itu ya bahasanya tuan rumahnya bisa adil dan merata ya masing-masing jadi tuan rumah 3 kali dan ada yang 2 kali ya karena pertandingannya ganjil ya hanya 15 ya berarti ada yang 3 kali ada yang 5 kali tapi kan sudah merata gitu ya tidak melulu F tuan rumah terus ini ya karena di pekan genap di rolling sampai selesai maka ketemu jadwal seperti ini ya ini jadwal keseluruhan 25 pertandingan ya kalau dibaca keseluruhannya ya yaitu tadi sudah sampai ke pertandingan ke-10 maka pertandingan ke-11 itu kembali ke grup A D melawan C pertandingan 12 E melawan B terus grup B itu pertandingan 13 14 15 F melawan I C melawan H K melawan G pertandingan ke-16 17 grup A kembali yaitu C melawan B D melawan A pertandingan ke-18 19 20 grup B yaitu F melawan H I melawan G C melawan K bahasanya ini di pertandingan genap maka di rolling H yang tuan rumah ya sesuai dengan jadwal tadi terus pertandingan ke-21 dan 22 kembali grup A B melawan A C melawan E pertandingan ke-23 25 terakhir grup B yaitu F melawan G H melawan K dan I melawan C selesai pertandingan 25 maka terserah panitia untuk putaran kedua mau 4 besar semifinal atau juara pool ketemu juara pool itu final runner up ketemu runner up perputaran juara 3 terserah bebas atau mau 1 pool lolos 3 silahkan yaitu 6 besarnya model sisim gugur ganda ya itu memang terserah panitia bahasanya saya hanya membuatkan jadwal untuk 11 peserta dibagi 20 ya ada 25 pertandingan ketemunya seperti ini dan ini komplit silahkan bisa di screenshot ya ini jadwal untuk 25 pertandingan dan babak pendahuluan atau babak awal dibagi dua pool grup A dan grup B ya itu saja yang bisa saya jelaskan kurang lebihnya mohon maaf ya silahkan siapa saja yang mau bertanya jangan lupa sebutkan caburnya untuk apa di otosport bagan bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh